Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Iboni GTL 5cc Nah di video kali ini kita mau cara menyetel lamsam di motor bit fi ini buat motor injeksi atau motor apa saja motor scoopy atau motor genio bit pario yang udah fi nah ini setelah lamsamnya di atas total body kita buka dulu ini nanti biar teman-teman juga tahu ini kodenya buat motor apa saja nah ini sering terjadi juga berbet kalau udah ininya kotor sekali jadi teman-teman kalau mau ganti gak salah pilih nah ini nanti juga dilihat kodenya di komputer juga dilihat nanti RPM nya di setel ulang supaya sesuai dengan RPM nya nah ini setelah lamsamnya kodenya apa ya nanti dilihat buat motor apa saja dan video ini semoga bermanfaat yang baru bergabung jangan lupa like komen dan subscribe di channel Iboni GTL 5cc nah ini kita dilihat di komputer setelah lamsam cuma ini pairnya aja sama seal disini nah ini jadi teman-teman kalau mau ganti ke salah pilih kodenya nah ini kode tepatnya 160-160-16 K03 H11 nah produk ini bisa digunakan di motor apa saja nah ini bitpop bit sporty bit FI cb150 repos scoopy supra pario nah verja kan ini motor bit nah ini bit yang lagi di servis jadi teman-teman gak salah pilih kalau mau ganti nanti juga dilihat di setel cara RPM nya berapa keberapa nah ini ini cb juga hampir bisa sih ini cb persa yang sekarang jadi buat motor apa saja nanti dilihat di sini buat teman-teman jadi gak salah pilih ini buat motor injeksi Honda nah kita pasang lagi ini dan menyetel ulang RVM nya supaya normal nah ini di dalam sini di atas throttle body jadi kalau lamsam tidak normal atau berebet atau nah harus dilihat dulu apakah udah kotor atau gimana harus diganti atau dibersihkan video ini semoga bermanfaat buat yang lagi berabat atau yang mau cari kode atau mau setelan lamsam nya berapa-berapa dilihat nah ini kita pasang lagi kita setel ulang nanti kita menyetel RPM nya pakai HIDS supaya putarannya kelihatan RPM nya berapa di HIDS ini cuma motor Honda saja semua motor Honda yang injeksi yang sudah injeksi kita colekkan ini soketnya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman kita kontakin motornya nah dilihat ini HIDS nya Injection Diagnosis Tool ini banyak motornya variannya ini bit fi kita cari dulu bit fi nah ini bit fi klik nah ini kita nyalain motornya nyalain motornya RPM nya berapa nah nanti dilihat ini terlalu besar nah jadi setelannya di sini kita disetel ulang kalau di putar kalau di putar ke bawah lamsam akan lebih ini lebih laun teh apanya suara mesin akan lebih RPM nya akan ke bawah dan kalau ke atas RPM nya akan meningkat nah kalau di Matic RPM nya 1500 plus minus 100 jadi antara bisa sampai 1,1600 sama 1400 jadi 1500 plus minus 100 kan kalau motor bebek beda lagi jadi ini sudah normal jadi RPM nya segitu kalau teman-teman motor Matic plus minus 100 jadi 1500 plus minus 100 mau sampai 1400 atau 1600 sesuai kondisi motor saja sampai jumpa ya